Pemberlakuan peraturan lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik atau Edlei sudah mulai diperlakukan beberapa bulan lalu dan beberapa hari lalu juga. Di kawasan Jalan Protokol Jakarta juga sudah mulai mengaktifkan kamera pengawas yang ditunjukkan kepada para pengemudi. Untuk mengetahui lebih jelas dengan sistem Edlei ini sudah bersama kami di Studio Metro TV Kompas Pol Yusuf di Lantas Polda Metro Jaya. Kami juga akan membuka telepon interaktif bagi Anda warga yang ingin bertanya melalui telepon di 021-583-9900. Sekali lagi di 021-583-9900. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Sampadrin. Oke ini kita bahas dulu mengenai Edlei ya Pak ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat itu dari bulan November tahun lalu sebenarnya sudah diterapkan ya. Kemudian pada kemarin awal Juli ini juga akhirnya kemudian diterapkan. Sebenarnya membedakan apa sih Pak? Apakah ditambah unitnya atau seperti apa? Dari mulai tanggal 1 November tahun lalu itu kita sudah memasang dua kamera khususnya di jalan Tamrin, Sudirman. Kemudian dari dua kamera ini pada waktu itu memang kita fokus kepada pelanggaran yang menerobos lampu merah. Oke. Kemudian pelanggaran lampu dan marka jalan. Kemudian kita kembangkan lagi dengan penambahan fitur baru dengan 10 kamera ini. Fitur-fitur baru itu adalah kita bisa mendeteksi terhadap pelanggaran yang ada di dalam mobil. Dalam mobil itu menggunakan HP, kemudian tidak memakai safety bed, termasuk juga speed radar atau kecepatan. Dan juga termasuknya di sana. Sebenarnya seperti ini yang kita tampilkan bersama ya Pak ya. Betul, oke. Kemudian di pantauan ini memang dari pagi dan juga malam hari berarti ya dengan membuatkan kamera infrared juga berarti Pak ya untuk pelanggarannya. Oke, tapi sejauh ini Pak didapati ada berapa banyak Pak pelanggaran Pak? Apakah sudah semakin bertambah begitu semenjak ditambah unitnya dari julian ini? Jadi untuk mulai tanggal 1 Juli kemarin ada 437 pelanggar. Dari 437 pelanggar itu 269 adalah safety bed. Safety bed. Yang paling banyak safety bed. Oke, selain itu? Selain itu penggunakan HP yang kedua, kemudian yang ketiga adalah ganjil genap. Ganjil genap juga di sana. Tapi Pak kemudian menjadi pertanyaan dari warga ini adalah, dikatakan kalau Adley ini fokusnya itu lebih kepada plat yang B. Berarti kalau untuk selain Jakarta, berarti bentuk penindakannya bagaimana Pak? Sebenarnya semua kendaraan ya, semua kendaraan. Cuman kalau untuk plat B ini kan memang database-nya ada di kita. Ada di Jakarta. Kalau itu selain plat B, tetap dilaksanakan penindakan juga, tetapi masih menggunakan secara manual. Contoh misalnya kalau memang data itu, kita belum bisa merekam data kendaraan itu, kita pakai command center yang ada di TMC itu memberitahukan kepada petugas yang di sana untuk menangkap kendaraan tersebut dengan data, bukti, foto-foto yang ada di kita. Proses kerja itu bagaimana sih Pak dengan menggunakan kamera-kamera yang terpasang itu? Apakah kemudian setiap ada satu kendaraan, kemudian di foto-foto seperti apa sih Pak? Kinerjanya kamera ini bukan begitu. Jadi setiap kendaraan yang lewat itu termonitor, tapi di situ kalau ada pelanggaran, ini langsung muncul kendaraannya nih. Langsung muncul, kemudian data kendaraannya ada, foto orangnya pun ada. Ya, seperti itu. Jadi bukan operator kita yang melaksanakan pemotretan capture itu bukan. Tapi ini secara otomatis langsung muncul di layar itu. Oh ini yang melanggar, ini yang melanggar, ini yang melanggar, seperti itu. Otomatis langsung berlaku, seperti itu. Iya, seperti itu. Baru petugas yang ada di back office TMC itu melaksanakan verifikasi, memang ini melanggar, betul nggak ini memang betul melanggar? Kemudian kalau melanggar, pasal berapa yang dikenakan, kemudian alamatnya di mana, itu di verifikasi langsung hari itu juga. Oke, berarti memberikan notifikasinya langsung hari itu juga? Hari itu juga. Oke, caranya sebaik apa Pak, menghubunginya langsung? Ya, jadi kita setelah memverifikasi itu, kita langsung konfirmasi kepada sesuai dengan alamat yang ada di STNK itu ya. Kita kirim data pelanggarannya, termasuk foto-fotonya, wajahnya yang melanggar itu, kita kirim ke sana. Nah, karena kita laksanakan konfirmasi ini, karena pada saat, sampai dengan saat ini, belum tentu orang yang melanggar itu adalah pemilik mobil itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak, untuk mengonfirmasi dan juga memberikan peringatannya? Ya, jadi setelah adanya konfirmasi itu, pasti ada respon daripada alamat itu. Betul. Oh, ini betul saya yang melanggar ini. Jadi kalau memang betul daripada yang bersangkutan, selanjutnya kita kirim tilang ke sana, sesuai dengan alamat itu. Kalau memang itu bukan yang bersangkutan, yang punya mobil yang melanggar, berarti kan yang punya mobil itu menyampaikan bahwa foto ini adalah namanya ini. Karena mobil saya mungkin dipinjam sama yang bersangkutan pada jam sekian tadi. Sehingga kita berikan tilang itu kepada data yang kita dapatkan dari hasil konfirmasi itu. Oke, lantas bagaimana dengan kemudian mengurus tilang ini, kita kan juga nanti membuka, ini ya Pak, seluruh telepon bersama dengan senjumah warga di Jakarta. Kita akan jadu, tapi sebelumnya, pemirsa tetap berasal kami di selamat pagi Indonesia. Pak Yusuf, berarti kalau ada pelanggaran seperti itu, kemudian di tindaknya kita bisa cek langsung ke website dan juga aplikasi, Pak Yusuf. Oke, kita sudah ada satu penelepon, sekarang akan menanyakan mengenai bagaimana Edle dan juga proses-proses terkait ini ya. Kita langsung sampai ada Ibu Elizabeth saat ini, selamat pagi Ibu Elizabeth. Halo. Iya, selamat pagi Ibu, silahkan ada Pak Yusuf di sini, ada yang mau ditanyakan. Iya, saya mau nanya, kalau misalnya ada usaha, apa namanya, sewa mobil gitu, kalau misalnya kena tilang Edle ini, yang ditilang mobilnya atau orangnya atau gimana gitu. Itu aja sih. Baik, Pak Yusuf bisa mungkin ditanggapi mengenai itu ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya di segmen berikutnya ya. Iya, jadi kalau memang kena tilang atau kena capture kamera bahwa mobil itu melanggar, yang dikenakan memang yang mengendarai itu, yang sopirnya itu. Cuma nanti kita kirim kompirmasi, tilang dan sebagainya itu kan berdasarkan data daripada yang ada di STNK. Data bis kita kan yang ada di STNK itu. Belum tentu juga pemilik mobil itu yang pakai pada hari itu. Bisa juga dipakai anaknya, bisa juga dipakai tetangganya dan sebagainya. Tetap kita kirim alamat sesuai dengan alamat yang ada di STNK, tetapi kita kirim juga foto yang melanggar itu. Jadi yang kita kenakan adalah yang melanggar itu atau yang pengemudi pada saat melaksanakan melanggaran itu. Oke, berarti sangsian ini akan disesuaikan dengan melanggar pasal keberapa dengan orang yang melakukan itu. Betul, betul. Oke, baik. Ibu Lissabit, mau ditanyakan lagi mungkin lebih lanjut atau sudah jelas Ibu? Baik. Baik, kita sekarang akan menuju ke penelfon berikutnya. Pak Yusuf, kita ada Pak Bowo dari Jakarta. Sekarang Pak Bowo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, Pak Bowo, silakan Pak. Mengenai pemberlakuan lalutasnya sekarang, saya ingin tanyakan. Saya kebetulan pengguna saya di Jakarta, tapi plat mobil saya daerah. Nah, ketika misalnya mobil saya tertangkap kamera, suratnya akan dikirimkan ke alamat STNK. Sedangkan saya di Jakarta. Nah, bagaimana seandainya saya tidak menerima surat bukti pelanggaran itu, Pak? Apa sanksi bebas untuk bagi pengemudi saya bisa mengetahui bahwa saya tertangkap kamera di situ? Apakah ada kemana saya harus mengecek hal tersebut pelanggaran itu? Oke, baik. Di mana tempat mengeceknya ketika plat mobilnya daerah, tapi kemudian STNK di Jakarta, Pak Yusuf? Ya, yang pertama langkah yang diambil oleh polisi, terutama polisi lalu lintas, adalah setelah kita mengetahui bahwa ada pelanggar lalu lintas tercapture, kemudian kebetulan ini tidak muncul database-nya yang ada di TMC karena memang mobilnya luar daerah, karena memang yang muncul di tempat kita hanya plat nomor base saja, Pak. Plat nomor base saja. Nah, ini kebetulan luar daerah, kita di situ ada komen center. Komen center nanti kita sampaikan kepada anggota di lapangan bahwa mobil nomor sekian melintas di simpang ini jam sekian, mengarah ke simpang berikutnya ini, tolong diamankan. Diamankan, kemudian nanti kita kirim data-datanya, apa itu? Foto capture-an itu, bahwa yang bersangkutan pada saat ini melanggar. Oke. Yang kedua, kalau memang itu pelanggaran pada malam hari, kemudian plat nomornya luar daerah, kemudian anggota di lapangan pas waktu itu tidak ada, kita mungkin membawa data ini, kita konfirmasi ke Korlantas, ngambil data yang ada di Korlantas, kemudian kita beritahukan bahwa data kendaraan ini adalah jam sekian, melaksanakan pelanggaran seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah jelas ya, Pak Boya. Baik, kita akan menuju ke platform berikutnya bersama dengan Pak Yandi di Jakarta. Selamat pagi, Pak Yandi. Selamat pagi, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya, saya mau menyambung tadi pertanyaan Ibu yang mengenai peselawan mobil. Kata Pak Yusuf, tadi kan yang dikenakan supirnya. Bukan mobilnya. Namun, kenapa yang di blokir SNK mobilnya, Pak? Oke, baik. Kalau memang yang melanggar kan mobil kan nggak bisa melanggar, Pak. Yang melanggar kan orangnya, Pak. Tapi yang di blokir mobilnya, Pak. Oke, baik. Mohon penjelasannya, Pak Yusuf. Pak Yusuf, bisa mungkin diulangi tadi penjelasannya. Iya, jadi perlu kami sampaikan kepada Pak Yandi ya, Pak Yandi. Kalau memang itu melanggar, ada pelanggaran mobil. Kemudian, yang melaksanakan pelanggaran adalah bukan pemiliknya. Kemudian, setelah dikonfirmasi, yang bersama-sama tidak ada respon. Mau tidak mau ini mobilnya harus di blokir, SNK-nya. Kenapa? Sarana yang digunakan untuk melanggar ini adalah mobil itu. Ini ada keterkaitan antara pelanggarnya dengan sarana yang digunakan. Jadi, dari mana bisa membuktikan bahwa itu pelaksanaan pelanggaran? Ya, disamping orangnya yang melaksanakan pelanggaran atau sopirnya itu, dia menggunakan sarana mobil itu. Jadi, ya mobilnya. Karena di dalam undang-undang kita adalah barang siapa. Bukan mobil siapa, gitu. Jadi, di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu adalah barang siapa berarti orangnya. Kalau itu mobil siapa, berarti itu mobilnya yang kita... Tapi, salah satu cara untuk memang melaksanakan perindakan itu, ya memang kita kalau ada pelanggaran itu, berarti ada barang bukti yang disita. Salah satunya caranya adalah dengan memblokir SNK mobil itu, apabila nanti yang bersangkutan melaksanakan pengurusan yang berkaitan dengan mobil, berkaitan dengan SNK, itu akan terblokir di saat itu bahwa pada tanggal sekian, yang bersangkutan ini, mobil yang digunakan ini adalah melaksanakan pelanggaran. Sehingga perlu diselesaikan dulu untuk dendah tilangnya, seperti itu. Maka dari itu diperlukan ada yang verifikasi dari sang pemilik STNK untuk dimastikan itu, ya. Baik, kita semoga sudah jelas, Pak Yandi. Kita akan menuju ke platform berikutnya. Cukup banyak, Pak, yang ingin menanyakan bersama dengan Pak Rizal, ya. Pak Rizal dari Majalengka, betul, Pak? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silakan, Pak. Selamat pagi. Ini pertanyaan begini, Pak. Kalau seandainya mobil itu kita sudah jual ke seseorang, ya, Pak, ya. Kemudian, ya, kita nggak tahu lagi keberadaan mobil itu apakah masih di orang itu atau di orang lain, ya, Pak. Kemudian terjadi seperti pelanggaran lalu lintas. Tiap polisi, pastikan melihat dari STNK, pastikan ditujukan kepada pemilik asal, ya, Pak. Nah, pemilik asal. Setelah pemilik asal ini kan sudah nggak tahu keberadaan mobil itu oleh siapa. Bisa saja tangan pertama, dari tangan pertama ke tangan kedua, tangan kedua ke tangan ketiga. Tapi, STNK masih tetap belum dibaliknamakan, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak, kondisi seperti itu? Misalnya kita sudah jual dua tahun yang lalu. Sedangkan kalau untuk baliknamakan perpanjangan STNK kan memerlukan KTP asli si pemilik asal, Pak. Ya. Nah, kita nggak tahu. Ternyata, barangkali mereka tidak balik nama. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Rizal. Berarti mengenai verifikasi ini, ya. Pemilikan, berarti. Silakan, Pak. Jadi, Pak Rizal, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apabila memang tertangkap kamera atau tercapture melaksanakan pelanggaran, melakukan pelanggaran, kita tidak langsung mengirimkan surat hilang ke alamat mobil itu. Tapi, kita ada konfirmasi dulu. Ada surat konfirmasi di situ. Konfirmasi kita buat waktu tiga hari sampai empat hari. Di dalam konfirmasi itu, kita sudah lampirkan jenis pelanggarannya, hari apa, jam berapa, foto orangnya, foto mobilnya, lokasinya. Semuanya ada di sana. Nah, kalau memang itu mobil sudah dijual, konfirmasi itulah yang memberikan jawaban. Pemilih awal itu memberikan jawaban ke konfirmasi itu bahwa mobil ini sudah saya jual kepada si B. Hmm, konfirmasinya ada. Nanti kita konfirmasi lagi ke si B, gitu. Si B mungkin dijual lagi ke si C, kita konfirmasi juga ke si C, nggak ada masalah, gitu. Itulah perlunya ada suatu konfirmasi. Kita tidak langsung mengirimkan surat hilang, tidak. Tapi kita langsung mengirimkan konfirmasi. Hasil konfirmasi terakhir memang wajahnya sesuai dengan yang pelanggaran itu memang pemilik terakhir, ya itu langsung kita kirimkan surat hilang ke sana. Karena buktinya sudah ada di situ. Seperti itu, Pak. Berarti gitu ya, berarti verifikasi tidak hanya dalam satu pihak saja mengenai satu kepemilikan SKNK, tapi juga untuk pemilikan berikutnya, jika memang sudah dipindah tangankan, gitu ya. Berikutnya ada lagi, Pak. Kita telpon dari Pak Kristian. Pak Kristian, selamat pagi. Pak Kristian, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Saya mau nanya, Pak. Apakah sistem ini adil nggak? Karena masalahnya begini, Pak. Contohnya, Presiden lewat, para pejabat lewat. Sama-sama terdeksi dengan canggihnya. Apakah ini bisa merata-merata sejarah masyarakat itu? Tidak mengenal, ya siapa kamu, siapa ini, siapa ini. Ya terdeksi. Kedua, Pak. Apakah ini hilangkan ini bisa dihapus? Contohnya, Banyak, banyak. Para pori, terdeteksi, salah. Apa bisa dihapuskan? Atau memang harus dipilang langsung? Atau tervolver lupang itu? Jadi maksudnya kecanjian ini merata nggak ke setiap orang? Atau ke masyarakat aja? Cuman itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pempatan berarti, Pak. Baik, silakan, Pak Yusuf. Jadi, Pak Christian, terima kasih atas masukannya tadi. Jadi hasil daripada data yang kita dapat dalam tiga hari terakhir ini, ini macam-macam, Pak. Bukan hanya masyarakat saja. Tapi di situ ada dari TNI, dari pori, dari pemerintah, bahkan dari kedutaan pun ada. Jadi, dari hasil dari evaluasi yang mulai 1 November yang lalu itu, ada beberapa itu. Kemudian bagaimana dengan adanya mobil dinas yang melanggar? Itu tadi yang mobil preman ya, mobil-mobil yang pelatih tang. Tapi pemiliknya TNI, pori, pejabat pemerintah, dan sebagainya. Terus bagaimana dengan mobil dinas yang melanggar? Kita terdata juga semua yang ada di sana. Semua ada ya? Kalau itu pelanggarnya pori, nomor polisnya pori, kita kirim juga data ini kepada propam. Propam Mambes Pori atau propam Polda Metro Jaya. Itu sudah terdata semua, barang ini sudah terdata. Kalau memang ini dari TNI, TNI Angkatan Darat, Laut Udara, kita kirimkan ke pom-nya masing-masing. Bahwa jam sekian, tanggal sekian, ini terdata semua. Termasuk di kedutaan, mobil kedutaan, dan sebagainya. Ini semuanya, semuanya terdeteksi semua. Dan ini tidak bisa dihapus, Pak. Karena memang kalau sudah tercapture ini, sudah menyebar kemana-mana. Menghapus dari mana. Sudah masuk database itu, MC itu tidak bisa dihapus itu, Pak. Kalaupun di situ ada diskresi kepolisian, contoh misalnya, ada kendaraan pemadam kebakaran mau lewat. Karena buru-buru pengen lewat, pengen cepat sampai, lampu merah pun dilewati. Kemudian di situ ada petugas, petugas yang memang menyuruh untuk lewat itu. Karena situasional, ini tidak apa-apa. Jadi di situ ditulis keterangannya, bahwa ini adalah diskresi petugas. Diskresi petugas karena kebakaran. Dan itu tidak bisa dihapus juga, ada. Seperti itu. Tapi tidak kita kirim tilang kalau itu pelanggaran. Karena ini memang diskresi petugas pada waktu itu. Berarti memang semua sudah ada SOP-nya di sini. Ya, sudah ada. Termasuk juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari para penelpon juga mengatakan bahwa tidak kemudian serta-merta. Ada kemudian laporan, langsung tilang. Tidak. Tapi verifikasi dulu. Verifikasi. Kemudian validasi. Apakah betul memang pemilik itu benar yang sesuai dengan STNK atau tidak? Baru kemudian diverifikasi berikut jika ada situasional ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya bersama kami di Sampai Indonesia. Semoga bisa semakin mencerahkan juga meskis sistem yang bisa menjadi bentuk ini juga ya. pengawasan sosial juga tentunya di sini. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya bersama kami di Sampai Indonesia. Dan kami akan kembali pemirsa usai cita tetap bersama kami.